selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap pos kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu awakening save yah share sunshin sekarang telah diselamatkan oleh para tentara yang selamat dari serangan monster dan sekarang semua tentara dipimpin oleh letnan kim dia adalah seorang letnan yang sekarang pangkatnya lebih tinggi dari semua tentara yang masih hidup dan share sunshin sekarang berada di pimpinannya dan ya seperti apa kisah selanjutnya dari share sunshin kita langsung aja lagi cap cus sekarang share sunshin menghadap ke letnan kim disitu ada tiga orang ya yang sedang rapat share sunshin bertanya berapakah yang selamat di camp ini yah letnan kim pun menjawab kalau yang selamat disini ada 100 orang tapi dalam pandangan share sunshin si letnan kim ini adalah seorang yang brengsek yah dia adalah orang yang sangat-sangat serakah soalnya kemarin-kemarin share sunshin sering dibully sama letnan kim ia sering dimintai makanan yang aneh-aneh sampai-sampai ketika malam hari ia malah diminta untuk masak padahal kan waktunya untuk istirahat malah disuruh masak dia itu orang yang suka marah-marah dan suka semena-mena malahan ia malah masih hidup dan sekarang menjadi pemimpin di batalion ini waduh waduh gimana sih ini dah kemudian disitu ada beberapa sersan yang menghitung jumlah korban yang selamat dan mereka membagi korban selamat itu yah dan ini dia yah ini adalah kim pak ia kaget yah ia dari tim pengangkut yang mana tim pengangkut yang selamat hanyalah 10 orang dan ini adalah sersan jung dan sersan ming mereka juga dari tim pengangkut yah sersan sin cukup kaget ternyata tim pengangkut masih ada yang selamat kemudian letnan kim bertanya kepada tim pengangkut apakah mereka mengangkut beberapa bahan makanan soalnya sekarang yang paling penting adalah mengamankan bahan makanan tapi ternyata bahan makannya cuman sedikit yah ini sih cuman untuk 7 hari doang walau walau cuman untuk 100 orang bisa untuk bertahan sampai 7 hari waduh bahaya ini dadah kemudian ada seseorang yang protes itu adalah sersan min jay ia ada di unit komunikasi ia protes karena semua komunikasi disini telah terputus internet telpon tidak berfungsi sama sekali semua jaringan telah mati bahkan jaringan darurat juga tidak bisa digunakan yah mereka semua terputus dari dunia luar apa dunia luar juga diserang sama monster monster itu waduh letnan kim kaget kenapa dunia luar tidak bisa dihubungi sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia ini mau darah kita semua dan yah sersan sin hanya bisa memandangi mereka semua yang ketakutan kemudian ada sersan yang memberitahu kalau di korea utara ada sinyal yang masih hidup sinyal sinyal apa anda itu adalah sinyal IMP IMP itu adalah senjata ledakan yang khusus untuk menyerang talat komunikasi walau apakah itu adalah serangan dari korea utara apakah monster monster itu adalah kiriman dari korea utara ya mereka jadi pecuriga kalau monster monster itu adalah senjata biologis dari korea utara tapi sekarang yang paling utama adalah mengamankan diri sendiri dan mulai untuk mensuplai makanan yang tersedia kita tidak bisa menyuplai diri kita sendiri di batalion ini jadinya letnan kim sekarang berfokus untuk keamanan semua anggota batalion terutama makanan senjata dan juga beberapa peralatan untuk kesehatan kita harus memfokuskan itu dulu sebelum kita menyerang kemudian sen san bak mengatakan kalau ada temannya yang masih terjebak di hutan dan sepertinya ia masih hidup ia mau menolong temannya itu ya udah nggak usah diapapain kita sedang kesusahan di sini kita berdoa saja semoga temanmu itu selamat waduh mendengar itu siar san sin jadi diam inilah wajah asli dari letnan kim semua tentara disitu juga diam mereka semua menunduk dan menuruti perkataan dari letnan kim untuk biarkan saja lah temannya itu soalnya sekarang komandannya adalah letnan kim jadi semua ucapannya harus dituruti dan yang paling utama sekarang adalah tenang dan tetap fokus kemudian ada ser san yang bertanya kepada letnan kim setelah kita mengumpulkan semua makanan dan juga telah mengumpulkan semua divisi dan selanjutnya kita mau apalagi letnan kim waduh ditanya seperti itu letnan kim diam dan ia pun mengatakan ya tidak tahu lah tolol itulah ya mengapa kalian semua dikumpulkan disini ayo diskusi bareng wajir malah nggak tahu apa-apa gimana sih ente letnan kita juga nggak tahu harus berbuat apa waduh ser san sin jadi tepuk jidat itu dah ia malah disuruh mikir waduh waduh ya gimana lagi semua kondak telah hilang kita tidak bisa menghubungi orang-orang dari luar dan lagi kita tidak tahu situasi apa yang terjadi sekarang jadi kita harus berhati-hati dan yang paling utama sekarang kita harus mencari atasan coba kau gunakan alat komunikasi untuk selalu menghubungi barangkali ada informasi dari atasan kita harus menunggu komando dari atasan aku bukanlah atasan disini aku cuma adalah unit komando dari kalian semua waduh gimana sih lihat letnan kim ini mulai tidak berani mengambil keputusan walau 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 kemudian ser san sin menjelaskan kalau para atasan sekarang ada di gunung myoku ya itu adalah markas di gunung myoku untuk sampai ke sana kita butuh waktu sampai dua jam dengan jalan kaki tapi itu sangat berbahaya karena moser-moser sekarang sudah meraja lela mereka sedang bersiap siaga untuk menggil para manusia tapi para ser san disitu merasa kalau mereka perlu untuk mencapai gunung myoku soalnya para atasan kan berada disitu ya jadi kita harus mencoba untuk ke sana oke lah kalau gitu sekarang tunjukkan siapa yang mau ke sana kita butuh sukarelawan untuk berangkat ke gunung myoku ucap letnan kim waduh sukarelawan kira-kira siapa yang berani kesitu ser san sin yang memberi usulan malah jadi bingung nih orang malah melepar tanggung jawab tapi ser san san disitu malah tidak mau ya mereka tidak menjawab walau letnan kim malah nyengir itu ya kalau usul yang bener bos kalau gitu tunjukkan dirimu ya angkat tanganmu kalau kau menjadi sukarelawan walau gak ada yang mau angkat tangan gimana sih dan ya karena gak ada yang mau berangkat jadinya kita akan menghubungi saja dari sini tidak usah memaksakan diri untuk datang ke gunung myoku jadi ya sekarang kita bertahan hidup dulu sambil menunggu ada laporan dari atasan kita tetap disini dan menghubungi dengan alat komunikasi dan ya ser san sin dan ser san pak pun mengerti ucapan itu artinya kita akan bertahan hidup disini dan oke siap lah komandan dan ya rapat masih dilanjutkan sekarang letnan kim sedang menyusun rencana untuk 6 hari ke depan dimulai dengan ransum sekarang makanan yang ada di gudang hanyalah makanan kering dan juga makanan instan itu cukup untuk 7 hari kemudian ada amunisi amunisi yang ada disini cuman peluru ya cuman ada peluru disini untuk menembak para monster dan juga sekarang ada beberapa monster yang sedang berkeliaran kita harus berjaga-jaga dan ya rapat terus berlangsung letnan kim terus menerus bertanya tentang pasokan yang ada disini terutama air dan listrik tapi ser san sin merasa aneh apa mereka tidak tahu ya tentang kelemahan monster itu dan lagi apa mereka sudah membunuh monster kira-kira siapa saja yang sudah membunuh monster dan terawak kening dan oke semuanya selesai letnan kim pun menyuruh semua ser san untuk mengumpulkan para anggotanya masing-masing dan memberitahu informasi yang telah mereka simpulkan kemudian ser san sin bertanya kepada letnan kim apakah disini tidak ada yang awak kening waduh awak kening apa anda itu semua ser san disitu jadi bingung termasuk letnan kim ya juga bingung kau ngomong apa ser san sin awak kening itu sesuatu yang belum pernah aku lihat waduh ser san sin jadi bingung apakah kalian mengkill monster ya jelas lah kami mengkill monster tapi kami menembaknya wala-wala aku mengkill monster itu dengan benda ini dengan pisau ini aku mengkill monster itu dan ada dua yang sudah aku kill dengan pisau ini wajir orang-orang disitu jadi kaget letnan kim juga kaget kau mengkill monster dengan pisau itu bagaimana caranya ya tinggal ditusuk doang dan sekarang aku memiliki skill awak kening skill awak kening apalagi itu dan oke lah ser san sin pun menunjukkan apa itu awak kening dan ia langsung memainkan skillnya yaitu cutting danger ya ser san sin langsung menebas meja yang di depannya dan itu membuat meja itu terpotong seperti kertas itu ya wala-wala-wala potongannya sangat rapi sekali lagi semua ser san sin itu jadi bingung apa-apaan ya kau melakukan apa ser san sin kenapa kau memiliki skill yang aneh seperti ini kau bahkan memotong kayu ini seperti memotong kertas waduh dan ternyata itu ya ser san sin menggunakan skill pertamanya yaitu novice danger province itu adalah skill utamanya untuk memasak ternyata letnan kim langsung bertanya bagaimana caranya untuk awak kening apakah hanya dengan membunuh monster padahal kami semua telah mengkill monster dengan senjata kami tapi kenapa kami tidak memiliki awak kening ya itu benar bagaimana kau melakukannya ya semuanya pun bertanya kepada ser san sin apa yang terjadi dengan tubuhnya dan apa yang terjadi dengan dirinya kenapa ia memiliki kemampuan yang sangat-sangat hebat dan ya ser san sin cuma diam ia hanya mengatakan kalau mereka semua harus bertahan hidup dan awak kening ya mereka semua yang ada di sini harus ter awak kening supaya mereka semua bisa hidup kemudian notifikasi muncul perang vaksi sedang berlangsung anda disuruh untuk bergabung dengan vaksi atau membuat vaksi sendiri dan kembangkan vaksi itu walau-walau-walau ser san sin tambah bingung sepertinya lebih baik ser san sin membuat vaksinya sendiri dengan batalion yang tersisa di sini dan okelah misi dimulai kemudian terdengar suara keributan dari luar ya orang-orang yang rapat jadi kaget dan ada laporan ya ada laporan kalau ada monster yang datang menyerang waduh letnan ke menjadi kaget ada berapa yang menyerang monsternya ada berapa monsternya ada lima letnan dan oke kita harus bersiap untuk bergerak ayo pertahankan batalion ini dan ya ser san sin dan para ser san yang lainnya pun langsung bergerak dan itu ya monsternya itu sedang ditembaki sama beberapa tentara monsternya langsung modar itu ditembaki walau-walau-walau ternyata gampang sekali ya tapi membutuhkan sekitar 20-50 peluru untuk mengkill satu monster dan itu ya ada monster lagi yang sedang memanjat pager ditembaki dah sama tentara modar dah itu monsternya wah ternyata monsternya mudah sekali di kill ser san sin merasa ini terlalu mudah tapi kenapa di kill dan tentaranya malah tidak pada awak kening seperti apa ya caranya supaya para tentara ini bisa awak kening kemudian semuanya telah beres semua monster telah di kill dan para tentara disuruh untuk menghitung berapa korban yang meninggoy dan ternyata cuma ada dua korban yang meninggoy waduh malah ada yang meninggoy itu ser san sin pun bertanya kepada tentara disitu mau diapain ini yang meninggoy ya dikubur lah bos ini akan dikubur di belakang dan oke pertempuran selesai letnan kim pun langsung ditemui sama dua sersannya dua sersan itu mengusulkan kalau mereka akan pergi ke gunung mukui untuk menemui atasan mereka ya kalau tidak dihubungi atasan bisa repot dah soalnya amunisinya semakin menipis gara-gara monster terus menerus menyerang sersan sin mendengar itu ia juga berpendapat hal yang sama seharusnya batalion ini segera menghubungi atasan kemudian sersan sin bertanya kepada tentara-tentara yang ada disitu apakah ada yang mengalami status awakening walah status awakening apa anda tuh ya status awakening itu terjadi ketika sersan sin mengkill monster itu dan kalian juga tadi kan mengkill monster itu ya dengan tembakan apakah tidak ada dari kalian yang memiliki status awakening setelah mengkill monster itu atau kalian melihat satu energi keluar dari monster itu apakah kalian menerima energi itu ya gak adalah bos kau itu gimana sih kau sedang ngigau ya letnan kim juga sedikit bingung dengan sersan sin sebenarnya apa yang kau cari sih awakening apa maksudnya itu kemudian sersan sin menjelaskan kalau ia mengkill monster itu dengan pisau dan ia sangat dekat ketika monster itu modar lah bukannya monster itu kulitnya sangat tebal bagaimana kau mengkill monster itu yang kulitnya sangat tebal itu aku mengkillnya dengan menghiramkan air panas dan kulit tebalnya itu mengelupas aku pun mengkillnya dengan pisau dan menusuk-nusuknya supaya monster itu modar walah seperti itu ya kalau begitu bagaimana dengan peluru yang telah kita tembakan ya monster itu kan modar ya ditembak dengan peluru tapi kami tidak mendapatkan apapun apakah kau memiliki jawabannya ya gak tau lah mungkin kau harus mendekat ketika kau mengkill monster itu letnan kim jadi sedikit berpikir tentang hal tersebut bagaimana kalau para tentara mengkill monster itu dengan bayonet mungkin dengan bayonet monster itu dapat dikill dengan jarak dekat dan para tentara mulai merasakan awakening oke sip mantap sepertinya itu ide yang bagus dan oke situasi kembali normal dan beberapa tentara mulai berjaga-jaga tapi mereka mulai mengeluh karena mereka mulai lapar ini sudah seharian mereka belum makan apapun dan ya sirsan sinbu menawarkan kalau ia akan memasak wah memasak mantap akhirnya kita semua makan bos sekarang berjaganya bergantian ya kita akan makan jam 7 malam oke siap sekarang saatnya untuk memasak kemudian ada mobil yang mulai bergerak ya itu adalah sirsan ku dan sirsan ma ia sedang bergerak menuju gunung myoku mereka akan menemui atasan mereka mereka berharap kalau tidak ada monster yang menyerang mobil mereka dan ya mereka pun melaju dengan kencang kemudian di batalion sirsan sin mulai memasak itu ya ia akan memasak bahan makanan yang ada disini dan ini dia ya makanannya ini adalah jeruan daging sementara ini cuma ada jeruan ini yang bisa dimasak sama sirsan sin dan ternyata ketika ia memasak ada energi yang mengalir dalam masakannya wah 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 ada notifikasi muncul juga itu anda telah meningkatkan kekuatan dan makanan ini akan meningkatkan status dari orang yang memakan makanannya walah seperti itu ya kemudian ada skill muncul yaitu saus spesial koki makanan lezat mengugah hati seorang koki yang baik dapat mengendalikan arah pikiran mereka dengan batuan saus spesial ini anda bisa mengubah emosi mereka yang memakan masakan anda walah sirsan sin pun langsung menyobanya ini adalah sausnya ya saus energi wah 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 mengubah hati yang memakan masakannya apakah betul ya karena mereka semua sedang kecapaian dan juga mereka semua sedang panik jadinya butuh makanan yang menenangkan pikiran mereka dan okelah pakai saus koki ini untuk menenangkan hati mereka tambahkan saus ketenangan kepada hati mereka semua dan okelah langsung digunakan energi langsung mengalir di masakan yang dibuat oleh sirsan sin ia merasa senang karena ia telah mengetahui skill yang bisa ia manfaatkan dan oke ini sudah jadi semua perentara langsung antri untuk mengambil makanan kemudian sirsan sin langsung menaruh makanan-makanan yang ia masak tadi ya dan ya mereka semua pun makan dengan senang akhirnya dalam seharian tidak makan dan sekarang bisa makan bos maknus ini ternyata sirsan sin bisa memasak sendirian mantap tapi sirsan sin merasa bingung apakah skillnya bekerja dan ternyata memang bekerja ada seseorang yang mulai berkata kalau ia merasa tenang dan ia merasa nyaman setelah makan energinya langsung pulih kembali dan ia langsung bersiap-siaga ada juga yang mengatakan kalau seharian ini kepalanya puyang dan ia panik tapi setelah makan masakan dari sirsan sin dia merasa tenang dan sekarang ia merasa nyaman walauah masakanmu hebat sekali bos ya sirsan sin jadi senang masakannya ternyata memiliki energi yang cukup untuk mengubah hati seorang wah mantap dah skill awakening memang luar biasa dan oke semua tentara pun makan tidak ada yang tidak makan agak tapi pum pum apalagi ini ada suaraan yang bergetar ya sirsan sin jadi panik sekarang apalagi cukup dan lagi suara itu semakin keras waduh kaswat dan ya ternyata suara tembakan telah muncul dan semua tentara langsung bergerak ke sumber suara dan itu ya sirsan sin ia khawatir terhadap monster yang datang dan ternyata memang benar ada monster yang datang tapi ya para tentara sudah menanganinya sirsan sin pun melihatnya dan itu taijo woy taijo kok tidak apa-apa aman bos aman kita telah menangkap monsternya kita akan mencoba proses awakening wah begitu ya kita akan melihat apakah ucapanmu benar sirsan sin oke dan itu dia itu adalah monsternya dia belum modar mereka masih hidup dan itu akan menjadi alat untukku menjadi seorang awakening dan oke ini dia sirsan minjai dia akan mencoba yang pertama tapi sebelum itu rapat dulu sirsan sin akan menunjuk minjai sama taijo yang akan awakening ya tapi taijo merasa khawatir ya apakah bisa untuk awakening ya kita coba saja bos dan crot selesai ya minjai langsung mengkill monster itu dan langsung muncul itu ya li minjai langsung mendapatkan statusnya ia menjadi seorang magician pemula dan ia memiliki skill yaitu thunder wah 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 minjai kaget ada status hologram di depannya wala-wala jadi ini ya awakening sirsan sin jadi senang tapi tentara yang lain jadi bingung sedang apa itu si minjai dan ternyata minjai langsung menunjukkan skillnya yaitu thunder ini bos ternyata awakening sehebat ini wah mantap kau berhasil awakening kau memiliki skill apa itu ya ini adalah thunder keren bos kau memiliki cahaya di kedua tanganmu mantap apa kau bisa menembakannya ya saya belum tahu bos sin sekarang saya cuma bisa mengalirkannya dan jawabku sekarang adalah seorang magician pemula mungkin aku bisa menembakannya ya dan oke sekarang tinggal satu monster lagi dan itu adalah girian taijo taijo pun langsung mengambil senapannya dan ia akan menggil monster satunya itu ser sang sin sedikit khawatir karena melihat taijo sedikit ragu wah 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 ia malah panik sendiri itu dah ya taijo pun melihat monster itu ternyata monster yang masih hidup itu tampak mengerikan itu ya monsternya monster yang malah menatap si taijo wah 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 taijo malah jadi bingung sendiri dah kemudian taijo pun langsung bersiap untuk mengkill monster itu ia akan mengincar ketiaknya ini sesuai yang dikatakan oleh ser sang sin kalau kelemahannya itu ada di ketiaknya tapi monster itu langsung bangun dan ia langsung menyerang taijo wah taijo langsung jatuh itu dan monster itu langsung menyerang taijo wah 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 gas wat ser sang sin dan kim jai langsung panik itu woy taijo apa yang kau lakukan ternyata taijo langsung digigit kakinya wala wala bahaya ini waduh malah diserang kakinya si taijo taijo pun kesakitan ia berteriak kesakitan tapi kim jai langsung berteriak untuk segera mengkill monster itu ya para tentara juga jadi khawatir taijo kau harus menghina dari situ tapi ser sang sin langsung berteriak langsung kill dia sekarang juga taijo jangan meragu-ragu oke siap bos dan ya taijo pun langsung bersiap untuk mengkill monster itu dan langsunglah di jat itu ketiaknya dan modar ya monsternya modar semua tentara disitu jadi ngelak ya ngapain dah si taijo tadi sampai diserang segala dan ya taijo pun merasa kesakitan dan ia belum merasakan apa-apa dan selanjutnya reng awakening telah berhasil taijo telah berhasil menjadi seorang magician pemula dengan skill thunder wah wah berhasil bos aku dapat jendela sistem bos apakah ini yang disebut awakening tapi ya tubuhku sangat oyo sekali ini aku merasa kesakitan kakekku seperti tidak bisa bergerak apa-apa waduh ayo kita ke klinik kita akan mengobati kakimu siap bos terima kasih sudah membantuku dan ya setelah itu minjay langsung memamerkan skillnya di hadapan para tentara ia memamerkan skill thunder nya sersan sini merasa senang sekarang ia memiliki tujuan yaitu membuat batalionnya terawakening tapi ada beberapa orang yang tidak setuju dengan rencana dari sersan sin itu terlalu berbahaya mereka tidak mau ada juga itu yang menolak ya ia sampai menolak dengan keras wah wah gue gak mau jadi awakening bos gak mau gak mau gue gak mau jadi monster waduh kita ini manusia bos kita ini bukan monster kau harus menghentikan rencana itu sersan sin ya karena ucapan tentara itu jadinya bersambung wala 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 bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton bui bus center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke kawan-kawan semuanya jangan lupa like komen dan subscribe siap salam cus selamat menikmati